Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat hari weekend ya. Meskipun weekend tetapi seperti weekday ya. Kita tetap menjalankan aktivitas. Apapun aktivitasnya, entah pekerjaan, entah perkuliahan, semuanya harus bisa diselesaikan dengan baik. Yang jelas harapan yang paling kita nantikan ya, yaitu selalu diberikan kesehatan. Itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Baik, untuk perkuliahan kita pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan untuk materi pertemuan yang kelima. Dimana untuk materi mata kuliah biokimia, kita ada dua pekan yang fokus akan membahas terkait metabolisme karbohidrat. Dimana karbohidrat itu menjadi bagian yang memang harus ada di dalam tubuh kita. Karena bagaimanapun tubuh kita ini harus mendapatkan asupan yang cukup, yang sekiranya itu bisa digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat tentu banyak ya, jenisnya tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Yang tentunya di dalam tubuh kita itu harus ada proses yang kompleks ya. Karena tentunya dari setiap nutrisi atau asupan yang kita peroleh, itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh kita kalau tidak ada sistem metabolisme. Jadi kalau kita makan nasi, itu tubuh kita tidak bisa langsung menyerap nasi. Jadi nasi itu harus dibentuk dulu menjadi bagian yang lain atau bentuk yang lain, sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Yang mana kalau kaitannya dengan nutrisi atau asupan makanan di dalam tubuh kita, sistem yang terlibat di dalamnya adalah sistem pencernaan. Kita tahu bahwa kita punya organ-organ yang mendukung untuk terjadinya proses pencernaan. Selain itu juga ada enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Jadi dalam hal ini memang sangat komplit ya di dalam tubuh kita, proses-proses itu tidak boleh terkendala, tidak boleh mengalami gangguan. Karena kalau sampai mengalami gangguan tentu akan banyak dampak-dampak yang bisa ditimbulkan. Misalkan seperti malnutrisi atau penyakit-penyakit yang lain yang sekiranya itu bisa ditimbulkan karena proses pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik. Baik, merefresh dari yang sebelumnya ya. Kita pekan lalu sudah membahas ya bahwasannya dalam proses metabolisme itu bukan sesuatu yang perjalanannya itu singkat, tetapi perjalanannya panjang. Tapi dalam hal ini karena kita tidak diberikan tanggung jawab untuk memantau itu semua, semua itu berjalan secara alami. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari atau tidak bisa membuat semua itu menjadi bagian yang harus kita paham. Di dalam proses metabolisme itu dikenal dengan adanya tahap glikolisis. Nah ini yang sudah kita bahas di pekan lalu. Di mana glikolisis itu merupakan tahap awal atau tahap pertama yang terjadi dalam proses metabolisme baik yang sifatnya aerob maupun anaerob. Artinya dalam hal ini, proses ini tidak boleh dilewatkan. Karena kita tahu bahwasannya tanpa adanya proses ini, maka proses-proses selanjutnya itu tidak akan bisa terjadi. Karena pada dasarnya dalam proses metabolisme itu ada estafet yang tidak boleh terlewatkan. Jadi bagaimana proses itu akan berlanjut kalau tidak ada bagian awalnya yang sudah dibentuk. Kan begitu ya logikanya ya. Jadi dari awal sampai akhir semuanya harus saling mendukung atau saling melengkapi. Baik, kembali ke glikolisis. Ini sudah saya adakan sesi tanya jawab ya. Pekan lalu sekaligus saya mereview kembali materi-materinya. Jadi untuk glikolisis ini ada dua tahap ya. Ada tahap satu sama tahap dua ya. Dan langkah-langkahnya juga lumayan. Ada sembilan langkah ya. Jadi yang pada prinsipnya itu kalian paling tidak mempelajari apa yang ditanyakan pada sesi tanya jawab. Itu paling tidak minimalnya ya. Kalau mau maksimalnya silahkan kalian boleh baca dari berbagai referensi yang sekiranya itu mendukung untuk pembelajaran. Kita sangat lebih menyukai hal tersebut ya. Jadi tidak hanya sebatas apa yang telah disampaikan. Nah karena glikolisis ini merupakan tahap pertama. Jadi tahap ini tidak boleh gagal. Artinya hasilnya nanti itu akan diteruskan ke tahap berikutnya. Ini terjadi di mana glikolisis ini? Glikolisis ini terjadinya secara seluler atau di dalam sel. Di dalam sel tentu kita tahu sel itu kan bagiannya banyak ya. Ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran plasma, dan lain-lain. Nah kalau untuk glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Jadi pada tahap ini glikolisis ya itu akan mengubah molekul glukosa yang nantinya akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi itu tadi prinsip dari pencernaan. Jadi kalau tidak dicernak bagaimana tubuh kita akan menyerap ya setiap bahan yang diperlukan oleh tubuh. Di sekolahku ada bestia ya teman sekolahku. Nah kemudian hasilnya berupa apa saja dalam tahap glikolisis ini? Yang jelas energi yang menjadi target utama dalam setiap proses metabolisme itu harus dihasilkan. Energinya itu dalam bentuk ATP. Namun tentunya tidak cuma sekedar energi ya. Bonusnya banyak itu. Dimana bonusnya itu pun nanti di endingnya itu bisa diubah atau bisa dibentuk menjadi energi juga. Walaupun bentuknya untuk saat ini dalam bentuk lain ya. Atau belum secara fungsinya itu belum bisa dimanfaatkan sebagai energi. Apa saja misalkan seperti NADH. Itu juga merupakan bagian yang dihasilkan dari tahap glikolisis. Nah kemudian ada asam pirufat. Nah asam pirufat inilah yang nantinya akan diteruskan ke tahap berikutnya. Meskipun nanti belum bisa langsung masuk ke dalam siklus krep. Jadi ada tahap antara ya atau perantara yang akan mengubah menjadi bentuk yang lain terlebih dahulu. Nah ini mengingat kembali ya dari apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Baik, kita langsung untuk proses berikutnya ya. Yaitu siklus krep. Jadi ini sudah disediakan tabel. Kalian tinggal memberikan penjelasan setiap tabelnya. Ada tahap yang disebut dengan siklus krep. Silakan diberikan pengertian. Pengertiannya apa dari siklus krep tersebut. Kemudian tempat terjadinya di mana. Ini berurut ya. Jadi silakan kalian bisa menyebutkan satu persatu pengertiannya apa. Tempat terjadinya di mana. Tidak boleh lompat-lompat biar kita mudah untuk mempelajari. Dan ada istilah bagian asetil-koa. Asetil-koa yang digunakan untuk siklus krep ini itu berasal dari reaksi apa. Kita tahu tadi kalau yang dihasilkan glikolisis itu namanya asam pirufat. Sedangkan yang masuk ke dalam siklus krep adalah asetil-koa. Asam pirufatnya kemana. Nah itu nanti silakan dijelaskan. Baik, saya persilakan dua mahasiswa di sini ya. Terutama saya coba prioritaskan yang tadi nama-namanya belum saya warnai kuning. Coba bisa memberikan. Apa namanya. Kalau yang sudah warnanya kuning jangan raise hand dulu ya. Biar saya tahu mana-mana yang belum memberikan jawaban. Oke, ini masih ada yang sudah menjawab, tapi masih raise hand ya. Saya ini aja. Saya sebut aja yang belum ada nilainya. Amanda ada? Diyah Mutiara? Sendir, Bu. Oke, mau menjawab? Mau, Bu. Ya, silakan. Silakan, Diyah Mutiara. Pengertian siklus krep itu rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada secara yang menghasilkan energi. Ya, silakan. Coba diulangi lagi. Suaranya tidak terdengar tadi. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Pengertian siklus krep itu rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus ini adalah serangkai reaksi kimia untuk melepas energi lalui oksidasi hasil koa yang berasal dari kobor hidrat, lemak, dan protein. Seperti ini, terus tempat terjadi siklus krep itu matrik mitokondria, yaitu larutan padat yang mengelilingi puncak mitokondria. Siklus krep itu matrik mitokondria, yaitu larutan padat yang menghasilkan energi lalui oksidasi hasil koa yang menghasilkan energi lalui oksidasi. Terima kasih. Siklus krep berasal dari reaksi glikosis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirupat. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, atas nama Lydia Aldi ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya masih sama ya, sesuai dengan apa yang ada pada tabel yang ada di layar PPT. Siklus krep merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerop pada sel yang menghasilkan energi. Untuk tempat terjadinya, di matriks mitokondria. Asetil koa yang digunakan berasal dari reaksi. Siklus krep merupakan rangkaian reaksi. Siklus krep merupakan rangkaian reaksi. Siklus krep merupakan rangkaian reaksi. Terima kasih. Siklus krep merupakan rangkaian reaksi. Terima kasih. yang terbentuk dari dekarbosilasi oksidasi virufat dari glikolisis yang terjadi dalam matik mitokondria oleh oksidasi asam lemak rantai panjang atau oleh degradasi oksidatif asam amino tertentu terima kasih Bu terima kasih atas penjelasannya atas apa yang sudah dijawab berkenaan dengan siklus krep jadi siklus krep itu merupakan kelanjutan dari tahap glikolisis baik sebelum saya mereview kembali dari apa yang sudah dijelaskan tadi ada satu pertanyaan lagi yang masih berkaitan dengan tahap siklus krep pertanyaannya adalah apa itu reaksi dekarbosilasi oksidatif ya dalam metabolisme karbohidrat baik silahkan dua mahasiswa disini atas nama Rahel Rahel dan Sabrina ada Rahel ada Bu oke Sabrina silahkan selamat menikmati Silahkan. Izin menjawab Bu, reaksi dekabolisasi oksidatif dalam metabolisme kabel hidrat itu adalah proses biokimia yang terjadi dalam metabolisme terutama pemecahan asam amino dan senyawa tertentu. Proses ini gugus karbon dioksida dilepas dari suatu molekul dan terbentuk CO2 dan pada saat yang sama reaksi ini juga terlibat oksidasi senyawa yang bersangkutan. Proses ini terjadi untuk merubah senyawa organik menjadi energi. Cukup Bu. Oke, baik. Silahkan dilanjut, Sabrina. Dekarboxilasi oksidatif adalah reaksi kimian yang terjadi dalam metabolisme karbohidrat untuk mengubah asam pirufat menjadi asetil-oenzim A, asetil-CoA. Penjelasannya, reaksi ini terjadi di membran kristal mitokondria dalam suasana aerob. Dekarboxilasi oksidatif merupakan... ...yang menghubungkan reaksi perantara yang menghubungkan reaksi glikolisis dengan siklus krep. Prosesnya, reaksi ini dimulai dengan lepasnya gugus karboksil dari asam pirufat menjadi CO2. Sisa dua atom asam pirufat dalam bentuk CH3-CoA akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD plus membentuk NADH. Langkah terakhirnya, koensim A akan diikat pada asetat sehingga membentuk asetil-CoA. Sudah, Bu. Baik. Oke, kita mereview kembali ya dari setiap pertanyaan yang diberikan, jawaban yang telah disampaikan, dan berdasarkan materi yang telah diberikan. Jadi, harapannya kalian bisa saling belajar dalam hal ini. Jadi, tidak cuma sekedar mendengarkan, tetapi juga ikut menilai dari setiap pertanyaan, dan dari setiap jawaban, itu sudah sesuai atau belum. Baik. Ada tahap yang dikenal dengan istilah dekarboksilasi oksidatif. Bahwasannya, tahap ini disebut juga dengan tahap antara atau perantara. Kalau kita berbicara masalah perantara, berarti ada yang dihubungkan. Reaksi apa dengan reaksi apa. Yang jelas, tahap perantara ini merupakan bagian yang penting, meskipun dalam reaksinya tidak menghasilkan energi. Tetapi, menghasilkan bentuk lain yang itu nanti akan digunakan ke tahap berikutnya. Di awal, tahap glikolisis, itu akan dihasilkan yang disebut dengan asam pirufat. Asam pirufat tidak akan bisa langsung digunakan di tahap siklus krep. Makanya butuh yang namanya perantara. Jadi, asam pirufat ini harus diubah dulu menjadi bentuk lain. Di situlah terjadinya proses perantara itu. Yang dikenal dengan tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi, reaksi ini secara kimianya, itu akan mengubah. Asam pirufat, yang mana asam pirufat itu struktur kimianya, atom C-nya itu ada tiga. Jadi, ketika diproses di tahap ini, yang awalnya tiga, itu nanti akan menjadi dua. Jadi, berdasarkan pengertiannya, reaksi dekarboksilasi ini di dalamnya adalah untuk mengubah asam pirufat, yang dihasilkan di tahap glikolisis di awal tadi, yang beratom 3C menjadi senyawa yang baru, yang itu nanti baru bisa digunakan di tahap siklus krep, yang atomnya jadi dua. Tentu namanya bukan asam pirufat lagi. Namanya adalah koenzim A. Asetil koenzim A, atau yang kita cukup bisa sebut asetil koA. Baru asetil koA inilah nantinya baru bisa diterima masuk ke dalam siklus krep. Jadi, kalau masih dalam bentuk asam pirufat, yang atom C-nya itu ada tiga, itu belum bisa. Maka harus diubah dulu menjadi asetil koA yang atom C-nya ada dua. Tentu dalam hal ini menjadi bagian yang setidaknya itu menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya proses selanjutnya. Jadi, kalau tidak ada tahap ini, tentu proses selanjutnya tidak akan bisa terjadi. Karena bagaimanapun asam pirufat tidak akan bisa langsung digunakan di tahap siklus krep. Semoga bisa dipahami. Kemudian, ini adalah siklus krep. Siklus itu kan berarti sesuatu proses yang berulang. Jadi, nanti ketika sudah selesai, nanti akan kembali lagi. Begitu seterusnya tanpa berujun. Jadi, proses itu terus berkelanjutan. Nah, tahap siklus krep ini bentuknya adalah siklus atau dia melingkar. Awalnya adalah asetil koA, yang itu merupakan bagian yang sudah dibentuk di tahap dekarboksilasi oksidatif. Ada pun dalam hal ini, kita tahu setiap tahap dari siklus krep itu pasti ada perubahan struktur. Jadi, ada delapan tahap dalam siklus krep itu. Ada tahap satu, tahap dua, tahap tiga, sampai tahap delapan. Tentunya dalam setiap tahap itu terjadi reaksi kimia. Ada reaksi yang mengubah apa, menjadi apa, kemudian dibantu oleh enzim apa. Nah, ini persis dengan tahap glipolisis yang sudah di-review pekan lalu. Jadi, pada prinsipnya kalian tahu tahapnya apa saja di dalam siklus krep itu, kemudian setiap tahap itu bahannya apa, jadi apa, kan begitu. Kemudian prosesnya itu membutuhkan enzim jenis apa. Yang tentunya enzim ini wajib ada, karena sebagai biokatalisator. Nah, ini sebagai pengantar saja. Kita masuk ke sesi tanya-jawabnya. Jadi, di sini sudah ada tabel yang disediakan. Untuk tahap siklus krep. Tahap siklus krep itu, kita bisa lihat, di sini sudah saya sediakan dulu untuk lima langkah. Nanti itu kan ada delapan langkah di sini, ini lima dulu. Jadi, langkah satu, langkah dua, sampai langkah lima. Ini kalau dilihat pada gambar, berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini silakan masing-masing langkah ini jelaskan proses yang terjadi itu apa. Kemudian enzim yang terlibat itu apa. Dan yang dihasilkan itu apa. Jadi, ini merupakan kisi-kisi sebetulnya untuk kalian bisa belajar dalam memahami setiap tahap dalam reaksi khususnya di siklus krep. Jadi, tahap satu itu proses yang terjadi itu apa. Kemudian enzim yang terlibat itu apa. Yang dihasilkan itu apa. Baik, di sini ada lima mahasiswa dulu ya yang saya persilahkan. Atas nama Zaki. Kemudian atas nama Putri Asmara. Kemudian atas nama Amanda. Kemudian atas nama. Kemudian atas nama. Siapa ini? Berlin. Kemudian Triska. Oke, ini semua ada ya. Zaki, Putri Asmara, Amanda, Berlin, dan Triska. Baik, silakan dimulai dari Zaki untuk menjelaskan langkah yang pertama. Dari proses yang terjadi, enzim yang terlibat, yang dihasilkan apa. Oke, cukup, seperti itu. Silakan. Baik, izin menjawab, Bu. Tahap yang pertama itu, pembentukan citrat. Kondensasi awal asetil K-O-A dengan oksaloacetat membentuk citrat. Dikatalisir oleh enzim citrat sintase. Asetil K-O-A plus oksaloacetat plus H2O. Pindah ke citrat plus K-O-A. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Yang kedua, Putri Asmara, silakan. Tahap yang kedua. Baik, Bu. Izin menjawab, pada tahap dua ini, citrat dikonversi menjadi isositrat oleh enzim akonitase yang mengandung besi dalam bentuk protein besi sulfur. Yang dimana konversi ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu dehidrasi menjadi sisakonitat dan dehidrasi menjadi isositrat. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Amanda. Amanda ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Isositrat mengalami dehidrogenasi membentuk oksalosuksinat dengan adanya ezim isositrat dehidrogenasi isositrat plus DNAD oksalosuksinat atau ketoklutarat plus CO2 plus NADH plus H plus atau terikat enzim terjadi dekarboxilasi menjadi OC, ketoklutarat yang juga dikatalirisir oleh enzim isositrat dehidrogenase. MN2 plus atau MG2 plus merupakan komponen penting reaksi dekarboxilasi. Oksalusinat akan tetap terikat pada enzim sebagai intermediate dalam keseluruhan reaksi. Sudah, Bu. Oke, baik. Kemudian Berlin untuk langkah yang keempat. Silakan. Ada, Bu. Ada, Bu. Du makasih. kamu melalui darah nyetama dengan dekarboxilasi ready osERO menyatukan dan dikarboxilasi asam ketat dikatalisi oleh infosa e-prising ğim Contohnya, kita silih dengan kompleks bilbas kironasi, contohnya C, D, D, B, L, N, A, J, F, A, J, C, T, G, O, A, dan menghasilkan pembukaan cuci kuala TIO dan ekstern, dan menghasilkan reaksi jenisnya menyebabkan pendukungan keseluruhan. Sudah, Bu. Oke, baik. Dilanjutkan. Apa tadi yang terakhir ini? Triska, Bu. Iya, Triska. Silakan, Triska. Izin menjawab tahap lima. Tahap lima adalah perubahan suksinil-KoA menjadi suksinat dengan adanya peran enzim suksinat tioknase atau suknisil-KoA sintesi. Suksinil-KoA plus PI plus ADP sama dengan suksinat ATP plus KoA. Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasan ya. Ada lima tahap yang sudah dijelaskan tadi oleh lima mahasiswa ya. Coba kita review satu per satu. Pada dasarnya memang kalau dilihat secara teoritis ya, teorinya itu memang prosesnya sangat kompleks sekali. Ya, prosesnya itu banyak reaksi-reaksi yang sekiranya itu berkenaan dengan proses kimiawi. Tapi yang jelas dalam hal ini ya, saya tidak memaksakan untuk kalian memahami setiap prosesnya ya. Karena bagaimanapun pasti itu butuh effort tersendiri ya. Atau butuh upaya tersendiri. Tapi ada minimalnya ya. Untuk kalian bisa memahami itu ada minimalnya. Minimalnya ini silakan diupayakan. Yaitu apa yang tertera pada tabel. Ya, ini sebetulnya sudah menjadi bagian yang saya, apa namanya, spill ya. Untuk soal-soal ketika kalian nanti proses entah itu UTS atau UAS ya. Tergantung di materi tersebut itu keluarnya di UTS atau UAS. Apa saja yang perlu dicatat nih deh ya. Yang perlu dipioritaskan. Yang pertama yang jelas adalah langkahnya. Langkah keberapanya ini tidak boleh ketukar ini. Kemudian proses yang terjadi. Tentunya ini relate dengan pengertiannya setiap tahap. Dan juga tidak boleh tertukar. Kemudian enzim yang terlibat apa? Yang jelas enzimnya ini merupakan bagian yang penting. Jadi tidak boleh tidak tahu. Kemudian apa yang dihasilkan. Nah, dari apa yang dihasilkan itu nanti akan diteruskan di tahap berikutnya sampai selesai. Jadi, estafetnya itu jelas ya. Jadi, ini adalah bagian-bagian yang memang harus kalian prioritaskan. Kalau yang lain-lainnya itu boleh hafal atau boleh ini ya. Tapi kalau enggak juga ya, tidak apa-apa ya. Baik, yang pertama tahap satu. Jadi, tahap satu ini. Kalau dilihat pada gambar ya. Ini tahap satu. Jadi, tahap satu ini bisa kalian lihat ya. Awalnya adalah asetil-CoA. Karena merupakan terusan dari proses dikarboksilasi oksidatif ya. Dimana asetil-CoA ini, kalau dilihat secara reaksinya ya. Itu akan menghasilkan yang disebut dengan citrat dan KOA. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kemudian enzim yang mengkatalisir atau enzim yang menjadi biokatalisatornya, itu adalah enzim citrat sintase. Karena citrat ini nantinya akan diteruskan di tahap yang kedua. Begitu. Jadi, sebetulnya sudah ada kluknya ya. Langkah satu, proses yang terjadi itu adalah kondensasi awal, asetil-CoA dengan oksalocetat membentuk citrat. Nah, ini yang menjadi bagian yang penting. Yang dikatalisir oleh enzimnya apa? Enzim citrat sintase. Hasilnya itu adalah citrat. Jadi, itu cara kita memahami. Artinya dalam hal ini, saya berikan keyword-keyword ya. Jadi, biar kalian memprioritaskan untuk paham itu. Jangan sampai enggak, karena akan menyulitkan kalian untuk nantinya pada saat proses ujian. Nah, untuk tahap yang kedua. Kita lihat tahap yang kedua, ini merupakan kelanjutan dari tahap yang pertama. Hasilnya diambil, diteruskan. Jadi, kalau dilihat pada gambar, ini tahap kedua ke tahap ketiga. Jadi, dari citrat menjadi isositrat. Pasti hasilnya adalah isositrat. Bahan awalnya adalah citrat. Jadi, ini menjadi bagian yang memang harus dan wajib dan tidak boleh terlewati. Jadi, tidak ada istilah lompat reaksi itu tidak ada. Jadi, semuanya harus step by step. Atau langkah demi langkah. Nah, untuk tahap yang kedua, ini citrat. Citrat ini nantinya akan diubah menjadi isositrat. Oleh enzim apa? Namanya adalah enzim akonitase. Di mana enzim akonitase ini secara strukturnya itu mengandung besi atau FA. Dalam bentuk protein besi, kemudian dalam proses selanjutnya, itu akan mengalami dua tahap pembentukan. Yang pertama adalah mengalami dehidrasi menjadi sisakonitase. Kemudian, rehidrasi menjadi isositrat. Jadi, kalian bisa lihat dari awalnya citrat, kemudian dikatalis oleh enzim akonitase, menjadi hasilnya adalah isositrat. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada siklus. Jadi, citrat menjadi isositrat. Nah, nanti isositrat itu akan diteruskan ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga, isositrat ini nanti akan dibantu oleh enzim. Nah, enzimnya namanya adalah dehidrogenase. Ini saya tandai merah ya, biar ini menjadi bagian yang penting. Jadi, isositrat itu nanti akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase untuk mengalami tahap dehidrogenase membentuk apa? Membentuk oksalasuksina. Jadi, hasilnya adalah oksalasuksina. Yang tentunya di dalamnya nanti akan mengalami dekarboksilasi menjadi alpha-ketogutara yang akan dibantu. Ini enzimnya. Nah, kemudian di dalamnya itu akan dilibatkan Mn2 dan Mg, mangan dan magnesium. Karena zat mangan dan magnesium ini merupakan bagian yang penting dalam reaksi dekarboksilasi. Seperti itu. Kemudian dari apa yang diperoleh di tahap ketiga, yang itu adalah alpha-ketoglutarat, jadi terjadi dekarboksilasi menjadi alpha-ketoglutarat. Nah, ini hasilnya. Nanti akan diteruskan ke tahap keempat. Nah, nanti tahap keempat ini alpha-ketoglutarat itu akan mengalami dekarboksilasi oksidatif. Yang itu sama prosesnya di tahap oksidatif asam pirofat itu. Nah, kemudian apa enzim yang membantu atau yang terlibat dalam proses ini? Yaitu alpha-ketoglutarat dehidrogenase. Yang nantinya itu akan menghasilkan yang disebut dengan suksinil-CoA. Jadi hasilnya adalah suksinil-CoA. Kemudian suksinil-CoA itu nanti akan diteruskan di tahap kelima menjadi suksinat. Nah, suksinat yang nanti akan dibantu oleh adanya peran enzim suksinat tiokinase. Jadi nanti untuk mempermudah kalian belajar, silakan tabel ini dilengkapi. Jadi lebih mudah kalian membacanya. Nah, setiap langkah, proses terjadinya apa, enzim yang terlibat apa saja, yang dihasilkan apa. Nah, itu nanti akan tahu bahwasannya setiap bahan yang dihasilkan di setiap prosesnya itu akan digunakan di tahap-tahap berikutnya. Nah, ini untuk tahap sikus krep sampai ke langkah kelima. Nah, belum selesai. Karena kalau langkah lima baru sampai sini, sampai menghasilkan suksinat. Belum tahap enam, tahap tujuh, dan terakhir tahap delapan. Baik, dilanjutkan lagi ya. Untuk tahap yang keenam. Nah, untuk tahap yang keenam ini lumayan komplit ya. Ada tiga subtahap, ada tiga reaksinya. Ada pembentukan suksinat, ada pembentukan fumarat, dan ada pembentukan malat. Ada tiga. Sebetulnya masih dalam proses langkah ke-enam ini. Tetapi di dalamnya terjadi tiga reaksi. Oke, ini masing-masing saja. Jadi ada tiga mahasiswa yang sama-sama menjelaskan tahap ke-enam, tapi sesuai dengan urutan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dari langkah yang keenam. Baik, di sini saya persilahkan. Yang sudah menjawab bisa diturunkan ya. Raise hand-nya. Oke. Atas nama Diva. Ada Diva? Ada Ibu. Oke, Diva. Kemudian... Desi Nirmala. Sama Mita. Ada Diva, Desi Nirmala, dan Mita ada? Ada Ibu. Oke, dimulai dari Diva, dilanjut Desi, dan dilanjut Mita. Tahap ke-enam, yang pertama ada suksinat, diametobolisir, lebih lanjut melalui reaksi dehidrogenasi yang diikuti oleh penambahan air, dan kemudian oleh dehidrogenasi lebih lanjut yang menghasilkan kembali oksaloacetat. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan dilanjut. Fumarat terbentuk sebagai hasil dehidrogenasi. Fumarase atau fumarat hidratase mengkatalisir penambahan air pada fumarat untuk menghasilkan malat. Terima kasih. Sudah selesai. Yang ketiga? Tadi sudah menjawab semua belum ini? Sudah, Ibu. Yang terakhir siapa? Desi ya? Mita sudah belum? Ya, Ibu. Ini menjawab. Yang ketiga ada malat dikonfervesikan menjadi oksaloacetat dengan kata silator, berupa NG malat dihidrogenasi, suatu reaksi yang memerlukan DNAD, yaitu L malat tambah NAD terus sama dengan oksaloacetat plus NADH plus H+. Oke, baik. Untuk tahap ke-6, ini ada tiga reaksi. Yang pertama adalah tahap pembentukan fumarat, kemudian tahap pembentukan L malat, dan tahap pembentukan oksaloacetat. Jadi untuk tahap yang pertama, itu fumarat itu dibentuk dari bahan yang sebelumnya, yang sudah dibentuk pada tahap ke-5, yaitu subsinat, melalui reaksi dehidrogenase. Kemudian untuk tahap yang keduanya, L malat, itu dibentuk dari bahan yang merupakan hasil dari tahap yang pertama, yaitu tahap fumarat. Yang ini nanti mengalami proses dehidrogenase juga, yang nantinya akan membentuk malat. Ada pengkatalisir penambahan air pada fumarat, jadi ada H2O. Kemudian malat, malat ini nantinya akan dikonversikan, hasil dari tahap yang kedua tadi, menjadi oksaloacetat, yang itu nanti dalam prosesnya akan dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Jadi nanti ini adalah hasil akhir dari tahap ke-6, oksaloacetat, nantinya akan diteruskan ke tahap yang ke-7. Oke, kemudian ini adalah hasil dari rekapitulasinya ya, atau hasil rekapnya dari setiap tahap itu tadi. Jadi ada tahap glikolisis, ada tahap dekatboksilasi oksidatif, ada siklus krep. Meskipun sebetulnya tahap terakhir ini tadi itu belum selesai. Tahap tadi itu belum selesai. Tapi ini sudah selesai dari tahap siklus krepnya, karena ada tahap terakhir yaitu tahap transport elektron. Tapi nanti setelah kalian memahami setiap tahap yang terjadi, untuk yang pertama sampai yang terakhir ini. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian dekatboksilasi oksidatif, dan siklus krep. Nah ini ada tiga tahap yang sudah dipahami sebelumnya ya. Silahkan bisa menyimpulkan dari masing-masing tahap ini, glikolisis itu terjadinya di mana, kemudian inputannya apa saja, atau bahan awalnya apa saja, kemudian produk akhirnya apa. Kemudian dekatboksilasi oksidatif juga begitu, tempatnya di mana, bahan awalnya apa, atau inputnya apa, produk akhirnya apa. Yang terakhir, siklus krep juga begitu. Ini sekedar menyimpulkan saja, karena semuanya sudah disebutkan di awal. Tempatnya di mana, inputannya apa, produk akhirnya apa. Ada tiga mahasiswa di sini yang saya persilakan ya, untuk bisa menjawab. Terutama yang namanya masih kuning-kuning ya, kalau yang sudah, sorry, namanya yang belum kuning, atau yang belum pernah sama sekali memberikan penjelasan. di sini Nur Aisyah, ada Nur Aisyah? ada bu, ada bu, Nur Aisyah, kemudian, dan... 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 Dwi Hartati ada? Dwi Hartati ada? Ada Ibu. Oke, satu lagi. Atas nama. Gita. Gita ini ada berapa ini? Ini Gita Afrilia. Ini Gita Afrilia. Nama Gita ada berapa? Satu apa dua? Dua, Bu. Gita Afrilia sudah menjawab belum sebelumnya? Sudah, Bu. Nah, jangan raise hand ya. Kalau sudah, diberikan kesempatan yang lain dulu. Yang belum raise hand itu Gita Tania. Ada Gita Tania? Ada, Bu. Ya, silakan. Baik, ada tiga mahasiswa ya yang akan menjawab di sini. Untuk yang glikolisis itu Nur Aisyah, dekarboksilase oksidatif itu Dwi Hartati, dan siklus krep itu Gita Tania. Baik, silakan dimulai dari Nur Aisyah untuk menjelaskan glikolisis. Ya, baik. Izin menjawab, Ibu. Tahap glikolisis itu ada tiga. Yang pertama, perubahan glukosa menjadi fructosa. Yang kedua, pemecahan fructosa. Yang ketiga, pemanfaatan ATP. Terus, untuk terjadinya di dalam sitoplasma, terjadinya glikosis itu terjadi di dalam semua sitoplasma sel. Untuk produk akhirnya, itu glikosis. Glikosis adalah proses pemecahan glukosa yang menghasilkan priepirufat dan energi. Yang kedua, dalam suatu modul glikosa, glikosis menghasilkan dua molekul prufat. Prufat juga dapat dipecah lagi untuk mendapat energi yang tersimpan dalam ikatan kimia senyawa tersebut. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan dilanjut. Ijin menjawab, Ibu. Tahap dekarboksilasi oksidasi tempat dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob yang terjadi di membran kristal mitokondri. Ya, tahap ini merupakan reaksi perantara yang mengubah asam pirupat menjadi asetil koenzim A atau asetil koA. Inputnya. Bentar ya, Ibu. Inputnya adalah Input dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirupat. Asam pirupat merupakan hasil dari glikolisis. Asam pirupat memiliki tiga atom karbon untuk produk akhirnya. Produk akhirnya. Produk akhir dekarboksilasi oksidatif adalah dua asetil koA, dua CO2, dan dua molekul NADH. Udah, Ibu. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut. Tahap siklus krep yang berlangsung di dalam mitokondria adalah tahap dalam siklus yang merupakan rangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam matriks mitokondria sel eukaryot. Siklus krep memiliki dua tahap yaitu dekaborsilasi oksidatif menjadi asetil koA yang kedua siklus krep yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk tiga tahap ini, ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari tempatnya, bahan utamanya atau inputnya, dan produknya atau outputnya. Ini bisa kita lihat di sini pada tabel. Untuk tahap glikolisis yang merupakan tahap pertama, itu terjadi di sitoplasma. Bahan utamanya adalah glukosa. Jadi glukosa itu kan hasil pecahan dari karbohidrat di dalam longga mulut untuk sistem pencernaan yang dibantu oleh enzim amilase. Untuk proses glikolisis, itu akan dihasilkan produk akhir. Yang pertama adalah energi dalam bentuk ATP, sejumlah dua ATP. Kemudian asam pirufat, ini nantinya yang akan diteruskan ke tahap berikutnya, berjumlah dua. Dua asam pirufat. Kemudian yang ketiga, itu adalah NADH. NADH sebetulnya ini adalah calon energi, tapi memang pada proses ini belum bisa langsung digunakan. Nanti baru bisa digunakan kalau sudah diproses lebih lanjut di tahap transport elektron. Tapi ini calon, artinya nantinya bakalnya itu akan jadi energi, meskipun tahap ini belum dalam bentuk ATP. Jadi kesimpulannya untuk tahap glikolisis, tempatnya di sitoplasma, bahan utamanya adalah glukosa, kemudian outputnya atau produk akhirnya adalah satu, dua ATP, dua asam pirufat, dan dua NADH. Ini adalah kesimpulan yang kalian tidak boleh tidak tahu. Jadi ini menjadi kesimpulan yang penting. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Ini terjadi di mana? Di mitokondria. Jadi yang menjadi bahan utamanya itu adalah kelanjutan dari tahap glikolisis tadi, yaitu asam pirufat. Asam pirufat itu nantinya akan diubah menjadi asetil-CoA. Jadi asetil-CoA inilah yang nantinya baru bisa diproses tahap siklus krep. Jadi kalau tidak diubah dulu menjadi asetil-CoA, maka tidak akan berlangsung itu proses di siklus krep. Jadi harus ada tahap antara yang kita kenal dengan dekarboksilasi oksidatif. Kemudian tahap terakhir, siklus krep, ini terjadi di matrik mitokondria. Bahan yang digunakan adalah asetil-CoA. Yang dihasilkan apa saja? Yang dihasilkan yang pertama adalah dua ATP, kemudian ada CO2, ada NADH, ini juga nantinya menjadi calon energi, enam jumlahnya, dan dua FADH. Ini juga menjadi calon energi nantinya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Maka akan ada proses yang terakhir atau reaksi yang terakhir, yaitu tahap transport elektron. Dimana ini adalah untuk rekapitulasi atau akumulasi semua yang dihasilkan yang nantinya akan dibentuk dalam bentuk energi. Jadi nanti kita tahu berapa sih jumlah energi yang dihasilkan dari tahap proses aerob. Karena kalau masih di tahap siklus krep, itu masih banyak bentuk lain yang belum bisa digunakan sebagai energi. Jadi harus diubah dulu supaya menjadi bagian yang bisa digunakan sebagai energi. Apa saja yang belum bisa digunakan sebagai energi, seperti NADH, seperti FADH, itu belum bisa langsung digunakan. Makanya disebut sebagai calon energi. Nanti di tahap transport elektron, baru akan diubah menjadi energi yang siap digunakan. Tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap transport elektron. Ada tiga pertanyaan di sini. Yang pertama adalah pengertian transport elektron dan tempat terjadinya. Yang kedua, apa itu FADH? Yang ketiga, apa itu NADH? Ini sudah dispil di awal tadi. Ada tiga pertanyaan, berarti masing-masing dua mahasiswa. Jadi untuk yang nomor satu ada dua mahasiswa, nomor dua ada dua mahasiswa, nomor tiga ada dua mahasiswa. Jadi totalnya ada enam mahasiswa yang dipersilahkan. Baik, di sini saya persilahkan yang pertama untuk yang soal nomor satu, ada Putri. Putri Mezi. dan Sepiana. Lofia. Kemudian selanjutnya, Retno Sulis. dan Nida. Kemudian yang ketiga, Siapa lagi yang belum ini ya? Yang belum menjawab? Aisyah Winda, Bu. Siapa? Aisyah Winda. Aisyah? Aisyah? Nur Aisyah? Sudah tadi kan Nur Aisyah? Aisyah Winda, Bu. Hmm? Winda. Winda. Mana Winda? Aisyah Winda. Aisyah Winda. Aisyah Winda. Aisyah Winda. Terus apa lagi yang belum ini? Rizka sudah? Rizka sudah? Rizka? Marini. Ada Marini? Ada, Bu. Ya, silakan. Ada tiga pertanyaan ya. Yang satu, pengertian transport air keturunan dan tempat terjadinya, itu yang menjawab, Putri Mezi dan Sepiana Lofia. Pengertian FADH, itu Retno Sulis dan Nida. Dan NADH, itu Aisyah Winda dan Marini. Apa Marini tadi? Marini. Oke, silakan. Bisa dimulai menjawab. Izin menjawab, Ibu. Transport elektron merupakan proses yang terjadi dalam respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen dan proses ini bertujuan untuk menghasilkan energi dalam berbentuk adenosis trifosfat. Transport elektron terjadi di mitokondria, tepatnya di kristal, yaitu lipatan pada memberan dalam mitokondria. Terima kasih, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Pengertian transport elektron dan tempat terjadinya, yaitu transport elektron adalah proses perpindahan elektron dari satu komponen ke komponen berikutnya dalam perantai transport elektron. Dan tempat terjadinya itu ada di mitokondria. Terima kasih, Ibu. Baik, izin menjawab, Ibu. Yang kedua, apa itu FADH2? FADH2 atau Flavin Adenin Dinuk Leotida adalah yang pertama salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua merupakan olfaktor redox yang dibuat selama siklus krebs dan digunakan selama bagian terakhir dari respirasi atau rantai transport elektron. Yang ketiga, fungsi dari FADH2 adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan dilanjut. Izin menjawab, Ibu. FADH2 atau Flavin Adenin Dinuk Leotida adalah salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. FADH2 merupakan kofaktor redox yang dibuat selama siklus krebs dan digunakan selama bagian terakhir dari respirasi atau rantai transport elektron. FADH2 merupakan fungsi dari FADH2 adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut lagi. Pak Izin menjawab, Ibu. NADH yaitu enzim yang berperan penting dalam metabolisme sel. Sama-sama, NADH merupakan molekul pembawa elektron yang aktif mentransferinya ke sel. NADH juga merupakan metabolit utama yang terlibat dalam konversi energi seluler dan banyak kreasi redox. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan terakhir. Selanjutnya, NADH adalah salah satu molekul paling penting dalam biokima seluler. NADH merupakan bentuk tereduksi dari NADH yang berperan sebagai kekoenzim dalam berbagai reaksi metabolisme, terutama yang melibatkan transfer elektron dan produksi energi dalam sel. NADH memegang peran penting dalam respirasi seluler, rantai transfer elektron, serta beberapa proses biosintesis lainnya yang vital bagi kehidupan. Bisa ada, Ibu? Oke, baik. Ya, dari penjelasan yang sudah disampaikan, semoga yang lainnya juga bisa menyimak ya, yang sekiranya nanti bisa memberikan penilaian juga, sesuai enggak dengan apa yang ditanyakan. Yang pertama itu berkenaan dengan pengertian transport elektron. Tadi di awal saya sudah menyampaikan, siklus krep itu bukan tahap akhir, walaupun sudah terbentuk energi, tapi belum sepenuhnya itu bisa digunakan sebagai energi. Jadi harus ada tahap transport elektron. Di mana di tahap ini merupakan tahap yang terakhir, dan berlangsungnya ada di bagian memberan dalam mitokondria. Jadi dia masuk lagi ke bagian dalam mitokondria. Yang mana di dalam prosesnya, tahapan untuk bisa mengubah sesuatu yang belum bisa digunakan tadi sebagai energi, entah itu NADH, entah itu FADH, yang itu dihasilkan dari ketiga tahap di reaksi sebelumnya, itu menjadi energi yang siap untuk bisa digunakan. Jadi tidak berhenti sampai ke NADH saja atau FADH saja. Harus ada konversinya menjadi energi yang siap untuk digunakan. Oleh karena itu, molekul yang terlibat atau molekul yang nantinya akan digunakan dalam tahap siklus krep itu yang pasti yang utama adalah NADH dan FADH. Yaitu tentunya bagian yang tidak boleh di-skip. Artinya kalau sampai di-skip nanti akan kehilangan banyak energi. Artinya kita tidak bisa mendapatkan energi yang sesuai dengan yang ditargetkan. Yang pertama adalah FADH. Kita dari tadi nyebutin FADH, FADH, NADH, NADH itu apa sih kan gitu ya. FADH atau kepanjangnya adalah Flavin Adenin Duniclotida. Ini merupakan salah satu bentuk energi, namun belum siap digunakan oleh tubuh, atau belum bisa digunakan oleh tubuh. Dan ini merupakan kofaktor redox yang dibuat dalam siklus krep sebelumnya. Yang nantinya fungsi FADH ini baru bisa digunakan kalau sudah dibentuk menjadi ATP. Dimana FADH ini juga nantinya akan berperan penting dalam proses transfer elektron atau sebagai kurirnya, pengantarnya, yang nantinya menjadi bagian yang penting dalam proses pembentukan energi. Nanti proses seperti apa ada skemanya. Yang kedua, NADH, apakah sama dengan FADH? Ya tentu beda, satunya F, satunya N. Kalau yang F kan Flavin, kalau yang N berarti Nikotinamida. Adenosin, Duniclotida, Hidrogen. Ini juga merupakan salah satu bentuk energi yang belum siap digunakan. Oleh karena itu, di tahap ini perlu adanya konversi di transport elektron. Nah tentunya tidak cuma FADH, tidak cuma NADH, ada molekul-molekul lain yang juga ikut berperan penting. Misalkan seperti oksigen. Itulah kenapa transport elektron itu syarat wajibnya secara aerob, tidak dengan anaerob. Kalau tidak dengan anaerob, misalkan secara anaerob, berarti tidak ketersediaan oksigen. Berarti proses ini tidak bisa berlangsung. Jadi memang hanya diperuntukkan untuk kondisi yang aerob, yang memang sudah ada ketersediaan oksigennya. Jadi ada molekul oksigen yang nanti diperlukan, ada koenzim Q, ada sitokrom B, ada sitokrom C, dan ada sitokrom A. Ini merupakan bagian-bagian yang penting. Istilahnya wajib ada dalam reaksi tersebut. Kalau tidak ada, ibarat kata kalau mau masaknya itu kurang garam, kurang penyedap, kurang air, atau kurang-kurang yang lain. Akhirnya prosesnya tidak akan berjalan dengan lancar dan produk akhirnya tidak sempurna. Kan begitu proses itu. Baik, yang pertama ini kita akan melakukan konversi untuk NADH dulu. NADH menjadi ATP atau menjadi energi. Inilah skemanya. Ini sudah dijelaskan, harapannya karena sudah menyimak, jadi tahu alurnya dari mana ke mana. Saya persilakan untuk mahasiswa, karena ini adalah proses, saya tidak akan menyebutkan nama. Silakan dari kalian, siapa yang ingin menjelaskan, langsung open mic saja sebutkan namanya. Untuk pengubahan NADH menjadi ATP. Silakan. Febi, Bu. Siapa? Febi. Febi. Oke, silakan Febi. Baik, saya akan menjelaskan transport elektron dari NADH menjadi ATP. Yang pertama, NADH diukurkan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzin Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Selanjutnya, elektron dari koenzin Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen lagi. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu hidrogen lagi. Lalu, selanjutnya, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron dan jumlah ion hidrogen yang dikuatkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ini untuk mengetahui, kok bisa kita mengubah NADH menjadi ATP, yang akhirnya kita mendapat kesimpulan, dalam satu NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Ini untuk pengubahan NADH menjadi ATP. Yang kedua, FADH. Apa bedanya dengan NADH? Jadi kita tahu ya, lebih besaran yang mana nih konversi energinya. Kalau yang NADH tadi kan sebesar 3 ATP untuk setiap satu NADH. Nah, kalau setiap satu FADH, berapa ATP yang bisa dipakai? Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Saya bersilakan. Revo, Bu. Please, kamu. Oke, silahkan Revo. Baik, Bu. Izin menjawab. FADH2 diuraikan, FAD plus, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H plus dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi, berapa ATP yang bisa diperoleh dari setiap satu FADH? Ini ada 2. Jadi, kalau misal dilihat di sini, ada satu tahap lagi, yaitu transport elektron, tempatnya di mana, inputnya apa, produk akhirnya apa. Ada satu pertanyaan lagi ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Iya, Bu. Oke, lia. Silakan, lia. Transport elektron itu, Bu, izin menjawab, tempatnya di membran dalam mitokondia atau kristal. Inputnya 10 NADH2FADH2. Produknya 34 ATP6H2O. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lihat ya. Apakah betul tadi yang dijawab? Jadi, untuk transport elektron, itu terjadinya di bagian membran, dalam, atau yang dikenal dengan istilah kristal. Apa saja yang menjadi inputannya? Semua NADH, semua FADH yang dihasilkan di tahap sebelumnya. Begitu glikolisis, baik itu dekarboxylase oksidatif, maupun siklus kreps. Totalnya berarti ada 10 NADH. 2 NADH dari glikolisis, 2 NADH dari dekarboxylase oksidatif, dan 6 NADH dari siklus kreps. Jadi, tekanannya ada 10. Nah, kalau untuk FADH yang dihasilkan, itu berasal dari siklus kreps. Ada 2. Nah, ini perlu dikonversi. Tadi NADH itu berapa konversinya? 3, berarti 3 dikali 10, 30. Sedangkan untuk FADH itu konversinya 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Jadi, totalnya ada 34 ATP. Lalu juga dihasilkan air. Jadi, air ini adalah produk akhir dari proses transport elektron. Nah, untuk total keseluruhannya, dari glikolisis sampai transport elektron, dihitung saja berapa ATP-nya, ini 2, ini 2, ini 34. Jadi, totalnya adalah 38 ATP yang dihasilkan. Total keseluruhannya. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan dalam prosesnya, itu dihasilkan 38 ATP. Namun, mengingat bahwasannya, proses ini itu membutuhkan ada energi yang untuk bisa masuk ke dalam kristal. Jadi, energi ini harus disediakan. Kalau tidak disediakan, maka tidak bisa masuk ke dalam kristal. Oleh karena itu, butuh 2 ATP. Diambillah dari 38 tadi. Jadi, sisanya ada 36 ATP. Jadi, hasil akhir seluruhnya, setelah digunakan 2 ATP tadi itu, maka dikurangi 2, maka total akhirnya adalah 36 ATP. Nah, ini adalah proses yang dihasilkan dari tahap aerob, yang tentunya energinya jauh lebih besar. Nah, bagaimana kita membandingnya dengan yang un-aerob? Apakah energinya yang dihasilkan lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau lebih sedikit, berapa jumlahnya? Silakan. Siapa yang mau menjawab di sini? Satu lagi, silakan. Ya, langsung saja bersuara. Siapa? Tidak ada? Tidak ada? Ibu, boleh menjawab lagi, Ibu? Ya, silakan. Kalau memang tidak ada yang mau lagi. Atas nama siapa, Ibu, ya? Iya, Ibu. Oke, silakan. Kondisasi anaerob atau fermentasi homolatik ini, fermentasi alkohol C6H12O6, etanol 2 ATP. Fermentasi asam laktat, C6H12O6 menjadi asam laktat, 2 ATP, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Perbedaan secara prinsip, ya, antara aerob sama anaerob, sebetulnya kalau persamaannya sama-sama melalui tahap glikolisis, ya. Sama-sama nanti membentuk asam pirufat. Namun bedanya, kalau pada anaerob, itu tidak masuk ke dalam siklus kret, apalagi transport elektron, itu tidak masuk. Jadi, dari pembentukan asam pirufat itu, itu langsung tergantung, ya, jenisnya apa. Kalau yang dia fermentasinya alkohol, maka dia akan membentuk etanol, dan menghasilkan 2 ATP. Kalau dia dalam otot, itu akan membentuk asam laktat, dan dia akan dihasilkan 2 ATP. Jadi, pada prinsipnya, anaerob itu sama-sama, hanya menghasilkan 2 ATP saja. Tetapi, meskipun hanya, kalau khususnya pada manusia, ya, yang itu terjadi pada otot, atau homolaktik, itu penting ketika tubuh kita benar-benar kekurangan energi. Makanya, dalam hal ini, melakukan proses metabolisme untuk yang anaerob. Ya, istilahnya untuk jaga-jaga, ya, walaupun mungkin efek sampingnya juga lumayan, ya, karena biasanya diimbangi dengan adanya rasa pegel, ya, rasa lelah, gitu ya. Karena apa? Karena ada penumpukan asam laktat. Jadi, dia lebih kecil, ya, dibandingkan dengan yang aerob. Oke, mungkin itu untuk yang mata kuliah biokimia, ya. Dan selanjutnya, ini nanti akan ada sesi untuk yang anvisman. Tapi, mohon maaf sebelumnya, ya, karena saya ada kegiatan. Jadi, waktu yang tersisa ini, silakan digunakan untuk menyimak rekod video yang sudah saya sharekan di grup, ya. Silakan dilihat kembali. Kalau memang belum, silakan waktunya untuk menyimak. Kalau sudah, ya, mungkin mau menyimak boleh, nggak juga boleh. Tapi nanti pukul 11.30, itu akan saya sharekan link untuk pengejaan kuis, ya, materi anvisman hari ini, ya. Jadi, waktu yang disediakan, itu hanya 30 menit saja. Dan untuk pada saat menyimak video, itu kalian tidak perlu zoom, ya. Nanti zoomnya pada saat sesi kuis saja. Jadi, jam 11.30, itu silakan join lagi di zoom untuk bisa saya sharekan link untuk pengerjaan kuisnya, ya. Dan waktunya hanya 30 menit dalam proses pengerjaannya. Jadi, waktu yang sekarang, pukul 10 sampai pukul 11.30, itu silakan gunakan untuk menyimak video, ya. Dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, untuk bisa kalian belajar terlebih dahulu. Baru nanti pukul 11.30, itu kalian join zoom lagi. Dan saya sharekan untuk link pengerjaan kuisnya. Oke, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.